Aku mengasihi engkau Yesus dengan segena hatiku Nyatakan cintamu kepada Tuhan Aku mengasihi engkau Yesus Tapi kami sedang mengatakan cintamu Dengan segena jiwaku Aku mengasihi engkau Yesus Dengan segena hatiku Aku mengasihi engkau Yesus Dengan segena jiwaku Ku rendungkan firmanmu Siang dan malam Ku pegang perintamu Dan ku lakukan Engkau tahu ya Tuhan Tujuan hidupku Hanyalah untuk menyenangkan hatiku Ku rendungkan firmanmu Siang dan malam Ku pegang perintamu Dan ku lakukan Amin Engkau tahu ya Tuhan Tujuan hidupku Hanyalah untuk menyenangkan hatiku Menyenangkan hatiku Menyenangkan hatiku Tuhan terima kasih 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 Ruh Kudus Penuhi kami dengan kebenaranmu Penuhi kami dengan kasih Berfirmanlah Ruh Kudus Berfirmanlah Ruh Kudus Berfirmanlah ya Tuhan Bagi kami Matraikan kebenaranmu Matraikan kasihmu Dalam hidup kami Saat ini Tuhan Biar kami pulang Kami berbeda Kami pulang Kami dipenuhi oleh Tuhan Kami dipenuhi oleh kebenaran Allah Kami pulang Hidup kami memuliakan nama Tuhan Semakin dipakai Untuk kemuliaan bagi nama Tuhan Terima kasih Ruh Kudus Hanya di dalam namamu Tuhan Yesus Kami berdoa Bersama kita berkat Amin Berikan tepuk tangan yang meriah Bagi nama Tuhan Salam Saudara Bagi yang baru pertama Ketemu dengan saya Di tahun 2020 ini Saya ingin menyampaikan Selamat tahun baru Bagi Bapak Ibu Dan saya berdoa Biar berkat yang baru Anugerah baru Kasih yang baru Daripada Tuhan Melimpa atas kehidupan Saudara Amin Saudara Saya mengajak kita bersama-sama Melihat kitab kolose Boleh Media nanti Nggak usah tampilkan saya di layar Tampilkan power pen aja Thank you media Kolose fasal yang kedua Ayat yang ke enam Sampai yang ketujuh Saudara Firman Tuhan ini Berkata begini Atau sebelumnya Saya mau tanya dulu Berapa banyak Yang ada di ruangan ini Saudara Sudah Menerima Yesus Kristus Sebagai Tuhan Dan Juru Selamat Yang sudah Oh semua kita sudah Tepuk tangan Bagi nama Tuhan Yesus Kristus Berarti Firman Tuhan ini Jelas banget Untuk kita bersama-sama Setuju ya Firman Tuhan Berkata begini Bawa Tuhan Tuhan mau Agar kita Nggak hanya berhenti Terima Tuhan Yesus Kristus Tapi Firman Tuhan berkata Setelah Kita menerima Yesus Kristus Sebagai Tuhan Maka Tuhan mau Setiap Kita bersama-sama Memiliki kehidupan Yang berakar Kuat Betul Saudara ya Tuhan mau Kehidupan kita Bersama-sama Setelah kita Menerima Yesus Kristus Sebagai Tuhan Nggak berhenti Sampai disitu Berkata Udah yang penting Saya sudah Menerima Yesus Sebagai Tuhan Oh puji Tuhan Ya memang puji Tuhan Tetapi Firman Tuhan ini Berkata Tuhan juga mau Setelah itu Kehidupan kita Memiliki fondasi Yang kuat Di dalam kehidupan kita Kenapa Tuhan mau Kehidupan kita Berakar kuat Memiliki fondasi Yang kuat Yaitu Agar Apapun Yang saudara bangun Dalam kehidupan saudara Keluarga Yang saudara bangun Pelayanan Yang saudara bangun Bisnis Yang saudara bangun Apapun Yang saudara bangun Dalam kehidupan saudara Itu menjadi kuat Katakan menjadi kuat Menjadi kuat Menjadi tidak mudah rubu Ketika Tuhan angkat Saudara dan saya Naik ke tempat yang tinggi Di promosi Kita tidak rubu Karena kesombongan Tetapi kita menjadi kuat Apa yang Tuhan bangun Melalui kehidupan kita Menjadi kuat Dan bahkan Saudara Kenapa Tuhan Mau kehidupan kita Memiliki fondasi Yang kuat Yaitu agar Ketika Hujan datang Dalam kehidupan kita Banjir datang Angin melanda Artinya apa Masalah demi masalah Ketika datang Dalam kehidupan kita Kehidupan kita juga Tidak menjadi rubu Dan tidak jatuh Dalam dosa Yang merti setuju Katakan amin Oke Nah Saudara Apa sih itu Yang dimaksud Dengan fondasi Yang kuat Di dalam kehidupan Seseorang Fondasi yang kuat Itu pengertiannya Adalah mengenai Nilai-nilai Kebenaran Yang dimiliki Oleh seseorang Dalam hidupnya Nilai-nilai Kebenaran Yang dia hidupi Yang dia Perjuangkan Yang dia Yakini Dalam kehidupannya Itulah yang menjadi Fondasi yang kuat Di dalam kehidupan Seseorang Katakan nilai-nilai Kebenaran Nah Saudara Di dalam Kitab 2 Timotius Fasal yang kedua Ayatnya ke 21 Berkata begini Jika Seseorang Menyucikan dirinya Dari hal-hal Yang jahat Dikatakan demikian Ia akan menjadi Prabot rumah Untuk maksud Yang mulia Ia dikuduskan Ia dipandang Layak Untuk dipakai Tuhannya Dan disediakan Untuk setiap Pekerjaan Yang mulia Saudara Kalimat pertama Dikatakan Jika Seseorang Menyucikan dirinya Dari hal-hal Yang jahat Orang yang hidupnya Menyucikan dirinya Dari hal-hal Yang jahat Bisa gak dikatakan Bahwa orang ini Memiliki nilai-nilai Kebenaran Di dalam hidupnya Bisa saudara ya Oke Jadi bisa saja Saya ganti kalimatnya Dengan berkata begini Jika Seseorang Memiliki nilai-nilai Kebenaran Good values Di dalam kehidupannya Maka ia akan Menjadi Prabot rumah Untuk maksud Yang mulia Ia dikuduskan Dipandang Layak Untuk dipakai Tuhannya Dan disediakan Untuk setiap Pekerjaan Yang mulia Jadi dengan kata lain Saudara Artinya begini Ketika Saudara dan saya Ketika Seseorang Memiliki Nilai-nilai Kebenaran Di dalam hidupnya Ketika seseorang Memiliki Good values Di dalam kehidupannya Maka Kehidupan orang itu Akan dipenuhi Oleh kemuliaan Tuhan Yang semakin besar Kehidupan orang itu Akan diangkat Naik Dipromosi oleh Tuhan Dipakai Untuk menjadi Alat yang mulia Melakukan Pekerjaan-pekerjaan Mulia Bersama dengan Tuhan Kehidupannya Memuliakan Nama Tuhan Kehidupannya Memancarkan Kemuliaan Tuhan Sehingga kehidupannya Disebut Menjadi Terang Bagi dunia ini Saudara Dengan kata lain Orang yang memiliki Good values Nilai-nilai Kebenaran Di dalam hidupnya Maka Dia Akan mengalami Dimensi yang baru Di tahun 2020 ini Yang setuju Percaya Katakan Amin Yang percaya Katakan Amin Saudara Sekarang saya pakai Tumblr Saudara Karena Ada Yang Berkata Begini Pak Lebih baik Bapak pakai Tumblr Go green Pak Jadi saya Dibeliin Tumblr Jadi sekarang Saya pakai Tumblr Bapak Ibu Oke Terima kasih Untuk yang Memberkati Oke Saudara Saya akan Teruskan Jadi Saudara Hari ini Saya mau Mengajak Begini Untuk kita Benar-benar Menyadari Bahwa penting Sekali Bahwa Seseorang itu Memiliki Nilai Kebenaran Values Good Values Di dalam Kehidupan Dirinya Dan keluarganya Dan keluarganya Saya akan Teruskan Saya Bersama Istri Dan Anak Kami juga Belajar Kami Belajar Untuk Menanamkan Nilai Di dalam Keluarga Kami juga Memiliki Nilai-nilai Good Values Di dalam Keluarga Kami Salah Satunya Adalah Berbicara Mengenai Menghargai Berbicara Mengenai Acceptance Saudara Di dalam Keluarga Kami Kami punya Nilai Untuk Menghargai Siapapun Orang itu Menghargai Semua orang Enggak peduli Siapa Baik itu Orang Miskin Orang Kaya Orang Pinter Orang Bodoh Pembantu Maupun Bos Kami belajar Untuk Menghargai Mereka Itu salah Satu nilai Yang kami Punya Dan Aplikasinya Begini Di dalam Rumah Kalau Saudara Ada di rumah Kami Saudara Akan Temukan Bahwa Kalau Seandainya Kids Saya Misalnya Minta Tolong Sama Mbak Pembantu Untuk Mereka Melakukan Sesuatu Atau Mengambilkan Sesuatu Maka Setelah Dia Mengambil Sesuatu Dia Memberikannya Maka Pasti Saya Atau Istri Saya Atau Anak Saya Akan Berkata Terima Kasih Ya Mbak Itu Kita Belajar Saudara Dan Itu Value Itu Sesuatu Yang Kita Yakini Bahwa Itu Kebenaran Yang Harus Kita Lakukan Itu Awalnya Enggak Enak Malu Contoh Yang Lain Misalnya Saya Ketemu Siapapun Saya Akan Sapa Dia Mau Ketemu Office Boy Di Gereja Ketika Saya Datang Pagi Saya Sapa Sampai Pagi Ketika Saya Pulang Pun Misalnya Saya Pulang Saya Pamit Kalau Ada Dia Tentunya Saya Nggak Cari Dia Tapi Kalau Ada Dia Di Saya Berkata Pak Saya Pulang Dulu Saya Pergi Dulu Saudara Itu Salah Satu Value Salah Satu Value Yang Lain Adalah Berbicara Mengenai Rela Berkorban Di Dalam Melayani Tuhan Saudara Ini Nilai Yang Kami Tanamkan Di Dalam Kehidupan Keluarga Termasuk Terhadap Anak Juga Jadi Ketika Kami Melayani Tuhan Selama Selama Masih Kuat Masih Kuat Nggak Sakit Bisa Bangun Maka Kami Akan Melayani Secape Apapun Itu Salah Satu Nilai Nilai Yang Lain Kejujuran Kejujuran Bagi Kami Ada Sesuatu Yang Berharga Jadi Saudara Saya Juga Ajarin Anak Untuk Belajar Untuk Jujur Contohnya Misalnya Aplikasinya Ketika Ujian Kami Ajarin Begini Abigail Nanti Ujian Kalau Sampai Nggak Bisa Dan Nanti Hasilnya Pun Jelek Nggak Apa-apa Yang Penting Jangan Nyontek Jadi Itu Yang Kami Tanam Jangan Takut Kamu Sudah Belajar Tapi Kalau Hasilnya Jelek Jangan Takut Nggak Apa-apa Kami Kami Nggak Akan Marah Dedy Mami Nggak Akan Marah Yang Penting Kamu Jujur Jangan Nyontek Nggak Artinya Kalau Dapat Nilai Bagus Cuma Karena Nyontek Jadi Kami Belajar Salah Satu Yang Lain Adalah Mencintai Istri Tanpa Syarat Itu Juga Salah Satu Value Yang Ada Di Dalam Dirika Saya Secara Pribadi Hari Ini Saudara Saya Nggak Tahu Value Apa Yang Ada Dalam Diri Saudara Dan Keluarga Saudara Tetapi Hari Ini Saya Mau Ajak Sama Sama Mari Saudara Saudara Juga Harus Memiliki Value Di Dalam Diri Saudara Di Dalam Keluarga Saudara Di Dalam Bisnis Saudara 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 Terpunyai Value Nilai Kebenaran Yang Saudara Yakini Saudara Hidupi Saudara Perjuangkan Itu Di Dalam Kehidupan Saudara Dan Keluarga Saudara Itu Terwujud Nyata Saya Percaya Ketika Value Itu Ada Dalam Kehidupan Seseorang Maka Itu Juga Akan Memberkati Orang Di Sekitarnya Amin Saudara Kenapa Si Value Itu Penting Saudara Sebentar Yang Pertama Saudara Mengenai Kenapa Si Penting Kita Memiliki Value Yang Pertama Adalah Karena Nilai Akan Membuat Kebaikan Mendatangi Anda Jadi Arti Begini Ketika Saudara Dan Saya Memiliki Nilai Memiliki Value Nilai Kebenaran Dalam Kehidupan Kita Kita Memiliki Nilai Nilai Yang Baik Dalam Kehidupan Kita Maka Kebaikannya Akan Datang Dalam Kehidupan Kita Saya Kasih Contoh Ketika Seseorang Memiliki Nilai Unity Kesatuan Hati Dia Berusaha Dia yakin Unity Ini sesuatu Yang benar Sesuatu Yang berharga Kesatuan Hati Ini Sesuatu Yang harus Diperjuangkan Dan Dia memang Betul-betul Memperjuangkan Kesatuan Hati Itu Di dalam Keluarganya Dia Perjuangkan Agar Keluarganya Bisa Tetap Unity Wah Mungkin Ada lagi Serangan Ada lagi Konflik Pokoknya Dia Perjuangkan Terus Untuk Bisa Tetap Unity Dalam Keluarganya Satu Hati Ada Kerukunan Di dalam Keluarga Dia Terus Perjuangkan Maka Firman Tuhan Mas 133 Berkata Begini Bukan Orang Itu Yang akan Kejar-kejar Berkat Tapi Berkat Yang akan Kejar-kejar Orang Itu Karena Tuhan Yang Perintahkan Berkat Atas Orang Itu Amin Sudara Itu Contohnya Jadi Ketika Sudara Dan Saya Memiliki Nilai-nilai Yang Baik Di dalam Kehidupan Kita Percayalah Kebaikan Itu akan Datang Dalam Kehidupan Sudara Setuju Sudara Hal Yang Lain Sudara Ya Itu Adalah Nilai Akan Menentukan Siapa Yang Akan Datang Dan Akan Meninggalkan Sudara Jadi Ketika Sudara Memiliki Nilai-nilai Kehidupan Sudara Sudara akan Melihat Ada Bisa Dekat Sama Sudara Ada Orang-orang Yang Bisa Tahan Dekat Sama Sudara Nggak Lama Bisa Dekat Sama Sudara Dia Akan Pergi Sudara Ini Hanya Ilustrasi Sudara Misalnya Ketika Di sebuah Mall Ada Seseorang Dia Mau Cari Sepatu Sudara Maka Ketika Pada Saat Dia Cari Sepatu Dilihat Ada Toko Bata Ada Toko Bali Toko Bata Sama Bali Tentu Beda Kualitas Beda Kualitas Beda Harga Lalu Dia Lihat Ada Toko Bali Dia Masuk Ketika Sepatu Bali Ketika Dia Lihat Sepatu Sepatunya Mengkledep Mengkilat Ketika Dia Lihat Yang pertama Dia Lihat Yang apa Dulu Sudara Harga Orang Begitu Yang pertama Lihat Berapa Harganya Ketika Lihat Harganya Harganya Sepuluh Juta Ya ampun Malah Sepatu Satu Sepuluh Juta Kira-kira Apa yang Dilakukan Sudara Langsung Dia keluar Dia kemana Sudara Dia ke Toko Bata Kenapa Karena Dia mikir Gini Sepatu Mahal Di Bata 150 Ribu Dapat Nggak usah Sepuluh Juta Benar Sudara Tapi Tolong Dengar Baik Kalau Ada Orang-orang Yang Tahu Kualitas Belly Dan Dia berkata Gini Saya Bersedia Untuk Membayar Harganya Karena Saya Tahu Kualitasnya Dia akan Tetap Di situ Betul Sudara Dia akan Coba Nawar Kenapa Karena Dia tahu Value Ini Sepatu Belly Ini Memang Kualitasnya Bagus Punya Nilai Yang Tinggi Dan Dia bersedia Untuk Membayar Nilai Yang Tinggi Nah Saudara Saya mau Beritahu Begini Ketika Kadang-kadang Ada orang-orang Berkata Gini Ini Aplikasi Kenapa Ke orang-orang Yang Jadi teman Saya Di skilling Saya Teman Dekat Saya Tukang 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 Gosip Orang Mulut Tukang Ngomongin Orang Ini Saya Emang Tukang Tukang Demen Pengen Orang-orang Dekat Saya Yang Ngomongin Orang Pengen Kayak Gitu Nah Saudara Kadang-kadang Yang dia Tidak Sadari Adalah Bahwa Dia Sendiri Suka Ngomongin Orang Tapi Dia Ngesuka Orang Ngomongin Dia Maka Itu Dia Bila Gini Saya Pengen Orang-orang Didekat Saya Itu Nggak Suka Ngomongin Orang Yang Ngomongin Orang Cuma Saya Sendirian Jadi Aman Nggak Yang Ngomongin Saudara Nggak Bisa Begitu Seperti Apa Nilai Kita Yang Ada Dalam Diri Kita Itu Yang Akan Bisa Tinggal Dekat Sama Kita Kalau Orang Yang Hidupnya Benar Maka Ketika Ada Orang Hidupnya Tidak Benar Itu Datang Itu Nggak Bisa Betah Saudara Nggak Bisa Betah Saya Ingat Banget Pada Saat Waktu Dulu Ketika Saya Baru Bertobat Waktu Sebelum Bertobat Teman-teman Saya Kan Teman-teman Begitu Brengsek Teman-teman Yang Tidak Benar Lalu Ketika Saya Bertobat Saya Lahir Baru Saya Sungguh-sungguh Sama Tuhan Saya Melayani Tuhan Lalu Saya Ketempat Teman-teman Kumpul Ini Lalu Ketika Saya Kumpul Sama Mereka Saudara Satu persatu Mereka Akhirnya Pergi Mereka Tadinya Awalnya Eh Vita Apa Habar Loh Baru Dateng Lama Ngobrol Tapi Satu persatu Akhirnya Mereka Pergi Dan Saudara Yang Tadinya Deket Jadi Nggak Deket Saudara Kenapa Karena Mereka Nggak Nyaman Saudara Artinya Begini Kalau Kita Mau Orang-orang Didekat Kita Punya Kualitas Yang Baik Maka Kita Perbaiki Diri Kita Agar Nilai Dalam Kedupan Kita Juga Harus Menjadi Lebih Baik Setuju Bapak Ibu Betul Kan Gitu Ya Nah Sama Sebetulnya Orang Mau cari Pacar Juga Begitu Nantilah Di Bada Kedua Aja Cari Pacar Disini Keliatannya Nggak Butuh Cari Pacar Keliatannya Dari Yang Hadir Kayaknya Nggak Butuh Cari Pacar Cuma Satu Dua Yang Butuh Tapi Oke Nantilah Nah Saudara Jadi Hari Ini Saya Mau Ajak Kayak Gini Kalau Kita Punya Nilai Yang Baik Di Dalam Kehidupan Kita Maka Orang-orang Yang Jadi Inner Circle Orang-orang Yang Didekat Kita Ini Juga Akan Datang Adalah Orang-orang Yang Baik Tapi Kalau Kedupan Kita Punya Nilai Yang Buruk Maka Orang-orang Yang Didekat Kita Ini Inner Circle Kita Ini Juga Orang-orang Yang Buruk Kualitas Jadi Pilihan Di Tangan Saudara Kalau Saudara Mau Orang-orang Didekat Saudara Ini Yang Adalah Orang-orang Berkualitas Baik Yang Siap Untuk Nopang Saudara Ketika Saudara Lemah Siap Membangun Kedupan Saudara Siap Men-support Ketika Saudara Membutuhkan Orang-orang Punya Kualitas Yang Baik Maka Kita Juga Harus Punya Kualitas Yang Baik Setuju Saudara Hal Yang Selanjutnya Itu Apa Yang Selanjutnya Adalah Dikatakan Seorang Bernama John Wooden Dikatakan Good Values Are Like A Magnet They Attract Good People Dikatakan Bahwa Nilai-nilai Yang Baik Yang Dimirikan Seseorang Itu Seperti Magnet Maka Akan Menarik Orang-orang Yang Baik Itu Dikat Kepada Kita Oke Yang Selanjutnya Dikatakan Demikian Pentingnya Values Yang Ketiga Sesuatu Yang Bernilai Pasti Disukai Dan Dicari Orang Ini Tempat Sampah Kalau Saatnya Tempat Sampah Ini Ini Saya Punya Selembar Tisu Baru Baru Saya Cabut Jadi Sudah Sediri Lihat Baru Masih Bersih Baru Tepat Sampahnya Juga Bersih Saya Taruh Disini Lalu Saya Punya Juga Kertas Yang Lain Bukan Tisu Ini Kertas Juga Sudara Sama-sama Kertas Betul Sudara Sama-sama Kertas Saya Taruh Juga Disini Lalu Saya Tinggal Pergi Kira-kira Yang Ilang Yang Mana Kira-kira Yang Ilang Yang Mana Sudara Yang Ilang Jelas Yang Kenapa Yang Ini Yang Ilang Kebukan Yang Ini Yang Ilang Kan Sama-sama Kertas Kenapa Sudara Karena Ada Nilai Nilai Ini Walaupun Kertasnya Ada Nilainya Cepeceng Orang Tahu Cepeceng Ini Cepeceng Sudara Artinya Begini Ketika Ini Saya Taruh Lagi Ya Gitu Saya Diminah Aja Aman Sudara Artinya Gini Ketika Kehidupan Seseorang Memiliki Nilai Yang Baik Good Values Dalam Kehidupannya Maka Dimanapun Dia Berada Dia Akan Disukai Oleh Semua Orang Bahkan Ketika Ada Orang-orang Didekatnya Mengalami Masalah Maka Orang Yang Pertama Dicari Adalah Orang Itu Bener Enggak Sudara Orang-orang Yang Punya Good Values Punya Nilai Yang Baik Nilai Nilai Kebenaran Dialah Yang Dicari Untuk Mendapatkan Jawaban Untuk Mendapatkan Nasehat Dari Orang Itu Betul Sudara Hari Ini Sudara Kalau Kita Punya Nilai Yang Baik Dalam Kehidupan Kita Kita Jangan Takut Sudara Ah Nanti Gue Disono Gue Nggak Disukain Ah Gue Dibuang Sama Dia Jangan Takut Sudara Kalau Kita Punya Nilai Yang Baik Kita Dimanapun Kita Nggak Pernah Dibuang Orang Dimanapun Kita Berada Kita Orang Yang Disukai Orang Yang Jujur Yang Bertanggung Jawab Yang Yang Menghargai Orang Orang Yang Yang Mengasihi Orang Lain Sudara Itu Pasti Disukai Dimanapun Betul Sudara Tapi Orang Yang Suka Benci Orang Yang Suka Dendam Orang Yang Suka Ngomongin Orang Dimana Mana Juga Memang Nggak Disukain Betul Sudara Yang Suka Itu Orang Yang Sejenis Orang Yang Suka Ngomongin Orang Ketika Ngomongin Orang Yang Dicari Siapa Sesama Yang Ngomongin Orang Biar Seru Kalau Dia Cari Orang Yang Nggak Suka Ngomongin Orang Eh Lu Tahu Gak Gini Yang Nggak Suka Ngomongin Orang Berkata Capek Dengerin Malas Dengerin Tapi Kalau Sama Sama Nggak Suka Ngomongin Orang Ya Ampun Waduh Lu Baru Tahu Sedikit 20 Lebih Banyak Yang Benar Waduh Itu Semanget Seru Jadi Hari Ini Itu Yang Ketiga Yang Lain Lagi Adalah Nilai Kenapa Itu Penting Dimiliki Oleh Kedupan Seorang Karena Nilai Yang Menentukan Seberapa Orang Lain Menghargai Anda Saudara Saya Saya Mau Kasih Ilustrasi Ini Ini Ada Tas Tas Wanita Ini Tas Wanita Ini Saya Pinjam Saudara Dari Salah Seorang Di Antara Saudara Saya Pinjam Ini Tas Herannya Tas Wanita Itu Paling Kayaknya Menurut Saya Heboh Banget Tas Wanita Kenapa Heboh Itu Dari Harga 100 Rebu Sampai Ratusan Juta Itu Ada Tas Laki Kayaknya Enggak Ada yang Kayak gitu Tas Perempuan Itu Bisa Bisanya Ada yang 300 Juta 500 Juta Itu Tas Itu siapa Kalau Enggak Salah Ada Juga Di antara Saudara Kalau Enggak Salah Yang Jualan Bukannya Bukannya Kantor Jualan Bisa 500 Juta Dalam hati Saya Beli Tas 500 Juta Mendingan Saya Beli Rumah Ketahuan Rumah Dapat 500 Juta Ya Masih Dapat Di Jumbrung Dapat 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 Susah 500 Juta Dapat 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 Saudara Itu kan Banyak Harga Yang mahal Merek Terkenal Tapi Kira-kira Bagaimana Cari Kita bisa Tahu Tas Yang Dipakai Sama Perempuan Wanita Itu Tas Asli Atau KW Artinya Asli Tapi Palsu Bagaimana Bisa Tahunya Saudara Ya itu Adalah Ketika Hujan Ketika Hujan Bagaimana Kalau Tas Yang Asli Ketika Hujan Sekalipun Dia Tidak Punya Payung Dia Paiung Ini Pakai Badannya Biarin Badannya Basah Gak Apa-apa Gak Apa-apa Konde Masah Blow Blow Basah Yang penting Asa Tas Jangan Basah Lagi Hujan Itu Asli Tapi Kalau Yang Palsu Lagi Hujan Bagaimana Dijariin Payung Gitu Saudara Benar Jadi Ketahuan Dari Bagaimana Dia Menghargai Tas Itu Ketahuan Nilainya Seperti Apa Kualitasnya Seperti Apa Benar Saudara Saya pulangin Lagi Ini bukan Pak NPO Yang Punya Pak NPO Cowok Gak Mungkin Punya Tas Perempuan Jadi Saudara Juga Dalam Kehidupan Kita Aplikasi Dalam Kehidupan Sehari Saudara Kalau Seseorang Dia punya Nilai Yang Baik Di Dalam Hidupnya Nilai Yang Benar Dalam Hidupnya Dimanapun Dia Berada Dia Akan Dihargai Oleh Orang Orang Di Sekitarnya Nggak Nggak Perlu Teriak Teriakan Eh Lu Mesti Hargain Gua Lu Mesti Hargain Gua Nggak Perlu Saudara Sama Orang Tua Juga Begitu Orang Tua Orang Tua Yang memiliki Nilai Yang Baik Dalam Hidupnya Dengan Sendirinya Anak Anaknya Akan Menghormati Dan Menghargai Dia Nggak Perlu Marah Marah Dasar Lu Anak Kurang Ajar Lu Ya Anak Maling Kundang Lu Pada Lu Gitu Lu Anak Dasar Kurang Ajar Lu Nggak Hormat Sama Orang Tua Lu Nggak Lihat Orang Tua Lu Lu Nggak Perlu Saudara Kalau Ada Orang Tua Orang Tua Yang Seperti Itu Jangan Jangan Anaknya Tidak Melihat Value Yang Baik Di Dalam Hidup Jangan Jangan Anak Anak Tidak Merasakan Tidak Melihat Nilai Yang Benar Di Dalam Kehidupan Orang Tuanya Sebab Kalau Anak Anak Itu Melihat Nilai Yang Benar Dalam Kehidupan Orang Tua Maka Anak Anak Dengan Sedirinya Dia Respek Dia Menghormati Dia Nggak Kurang Ajar Sama Suami Suami Juga Begitu Ada Suami Suami Yang Berkata Istri Saya Kenapa Kurang Ajar Mas Saya Istri Saya Perlu Dididik Perlu Diajar Terkadang Yang Terjadi Bukan Perlu Diajar Bukan Perlu Dididik Bukan Perlu Dikasih Tahu Si Sang Istrinya Kadang Kadang Yang Perlu Adalah Si Sang Suami Berubah Nilainya Diperbaiki Sang Suami Harus Belajar Dia Memiliki Nilai Nilai Yang Baik Nilai Nilai Yang Benar Ketika Suami Punya Nilai Nilai Yang Baik Yang Benar Maka Dengan Sendirinya Istri Istri Itu Akan Menghargai Akan Menghormati Si Sang Suami 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 Setuju Istri Istri Benar Enggak Yang Bilang Kalau Istri Istri Yang Bilang Belum Dibilang Belum Abis Udah Langsung Dijawab Sampai Bingung Saya Nanyanya Oke Sedara Jadi Hari Ini Saya Mau Ajak Kita Sama Sama Bahwa Penting Sekali Kita Memiliki Nilai Nilai Yang Benar Nilai Yang Baik Dalam Kita Sodara Di Dalam Gereja Ini Juga Kita Memiliki Nilai Kenapa Sodara Dan Saya Kita Harus Perlu Belajar Memiliki Nilai Nilai Yang Ada Di Gereja Ini Yaitu Agar Kehidupan Pribadi Sodara Menjadi Pribadi Yang Kuat Di Dalam Kristus Keluarga Sodara Dan Saya Juga Menjadi Keluarga Yang Kuat Di Dalam Tuhan Bahkan Anak Anak Kita Juga Menjadi Generasi Yang Kuat Di Dalam Kristus Yang Mengerti Katakan Amin Pak Nilai Apa Aja Ini Nilainya Nilai Kita Yaitu Menggunakan Akronim Yaitu Sustain Jadi Kata Sustain Ini Karena Memang Sesuai Bahwa Fungsi Daripada Value Itu Menjadi Penopang Bagi Sebuah Rumah Menjadi Pondasi Dalam Sebuah Rumah Nah Kata Sustain Ini Adalah Akronim Bapak Ibu Akronim Dari Apa Aja Yaitu Adalah Ini S Yang Pertama Adalah Dikatakan Sacrifice Lalu US Yaitu Adalah Useful Lalu T Nya Adalah Teachable A Nya Adalah Acceptance In Nya Itu Adalah Dua Kata Intimacy Dan Integrity Nah Saudara Jadi Ini Adalah Value Yang Ada Dalam Gereja Kita Yang Perlu Kita Miliki Sama Sama Agar Keluarga Kita Menjadi Keluarga Yang Kuat Strong Family And Strong Generation Yang Setuju Dan Mau Bilang He Kurang Kuat Yang Mau Katakan Amin Oke Nah Jadi Gampang Saudara Lebih Gampang Ingatnya Jadi Kalau Apa Value Yang Ada Dalam Gereja Ini Itu Sus 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 Apa Sus Sus Pertama Ingatin Kue Sus Dulu Jadi Sus Sus Sustain Jadi Gampang Ngomong Apa Value Kita Di Gereja Ini Sus Sus Sustain Ya salah Salah Sedikit Inggris Gak Apa Supaya Gampang Ngingetnya Jadi Sustain Itu adalah Value nya Kita Tapi Kalau Saudara bilang Sustain Susah Ingat aja Pokoknya Sus Kue Sus Sus Nah Itu dia Sustain Nah Saudara Singkatannya Apa Sustain itu Sacrifice Useful Teachable Acceptance Intimacy Integrity Tepok tangan Pinter Semuanya Pantap Apa sih Itu Sacrifice Sacrifice Itu adalah Berbicara Pengorbanan Kerelaan Berkorban Dengan Sepenuh Hati Bagi Pelayan Untuk Melayani Tuhan Dan Melayani Sesama Ini salah Tulisannya Ya saudara Jadi untuk Dalam Melayani Tuhan Dan Melayani Sesama Kerelaan Berkorban Dengan Sepenuh Hati Nah saudara Hal yang lain lagi Yaitu adalah Useful Berdaya Guna Artinya adalah Bermanfaat Dan Berdampak Bagi Sesama Lalu Yang ketiga Adalah Teachable Bahasa Indonesianya Apa Yaitu adalah Kemauan Belajar Nah Apa sih Artinya Pak Nilai-nilai Ini Nilai-nilai Ini adalah Berbicara Gini Kemauan Untuk Terus Belajar Dan Berubah Ke arah Yang lebih Baik Yang mau Terus Belajar Dan berubah Ke arah Yang lebih Baik Katakan Oke Puji Tuhan Saudara Yang selanjutnya adalah Acceptance Yaitu penerimaan Berbicara mengenai Begini Menerima orang lain Apa adanya Dan tidak dibiarkan Tetap Apa adanya Nah saudara Yang selanjutnya adalah Integrity Integrity adalah Berbicara Integritas Bahasa Indonesia Sama ya Mirip-mirip ya Pengertiannya adalah Begini Keteladanan hidup Yang sesuai firman Tuhan Keteladanan hidup Nah Yang setelah Yang terakhir adalah Intimacy Yaitu keintiman Yaitu berbicara apa Mengenai hubungan yang erat Dengan Tuhan Dan Sesama Nah saudara Di dalam beberapa waktu Lima menit ini ke depan Yang masih ada waktu sisa Saudara Saya ingin sedikit Berbicara mengenai Values yang Terakhir ini Yaitu Intimacy Keintiman Tetapi Lebih kepada Berbicara mengenai hubungan yang erat Dengan Tuhan Bukan sesamanya Karena waktunya Cuma lima menit Saudara Nah saudara Saya mau ajak kita melihat Firman Tuhan Kisah lima belas Ayat yang ke enam belas Firman Tuhan berkata begini Kemudian aku akan kembali Dan membangunkan kembali Pondok Daud Yang telah roboh Dan neruntuhannya Akanku bangun kembali Dan akan Kuteguhkan Pemen keyboard Dua orang Boleh maju ke depan Bantu saya Sekali lagi saudara Atau Tolong bisa baca sama-sama Dengan suara yang kuat Bisa ya Satu dua tiga Amin Saudara Ayat ini berbicara Pondok Daud Yang telah roboh Pondok Daud Itu adalah Pondok Daud Atau tabernakal Baik Allah Yang dibangun oleh Daud Pada satu waktu dulu Ketika dia hidup Dimana di tempat itu Daud Setiap hari Itu datang kepada Tuhan Bersekutu dengan Tuhan Ada pujian penyembahan Ada keintiman yang dalam Di situ Kalau di tabut Allah Yang waktu Baik Allah Apa namanya Musa Itu gak bisa sembarangan Orang masuk Tetapi di tabernakal Daud Di baik Allah Yang disebut dengan Pondok Daud ini Itu Daud sendiri Bukannya imam dia Tetapi Dia bisa Tinggal di ruang maha kudus Tinggal dengan Baik Dengan tabut Allah itu Bersekutu dengan Tuhan Ada keintiman di situ Gak ada batas lagi Saudara Antara manusia dengan Tuhan Ada hubungan kasih yang begitu dalam Ada begitu hubungan Hubungan begitu erat Antara manusia dengan Tuhan Itu di pondok Daud Yang disebut dengan Tabernakal Daud Nah saudara Nah Saudara Ayat ini berbicara begini Bahwa Tuhan itu merindukan Untuk tabut Allah itu Yang pondok Daud itu Dibangun kembali Kenapa? Satu-satunya alasan Tuhan begitu pengen Agar pondok Daud itu Dibangun kembali Karena di tempat itu Pernah ada sesuatu yang sangat berharga di mata Tuhan Hubungan 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 yang intim Hubungan kasih yang dalam Hubungan kasih yang begitu erat Antara manusia dengan Tuhan Itulah harta yang paling berharga bagi Tuhan Saudara Saya mau ceritakan sedikit Bahwa kenapa Itu bisa begitu Bagaimana kita bisa tahu Bahwa hubungan yang intim Hubungan kasih yang dalam Antara manusia dengan Tuhan Itu sesuatu yang sangat berharga Saudara Ketika Tuhan menciptakan manusia Di Taman Eden Ketika Tuhan menciptakan manusia Di Taman Eden Tuhan bukan hanya sekedar Menciptakan manusia Tetapi Tuhan menanam Sebuah kasih Hubungan yang dalam Hubungan yang erat Antara manusia dengan Tuhan Sehingga di Taman Eden Saudara Manusia Adam dan Hawa Itu begitu intim dengan Tuhan Bisa berjalan bersama-sama Ngobrol seperti dengan manusia Hubungan kasih yang begitu dalam Begitu intim Itu ada Sudah ada Ditanam Di dalam kehidupan seorang manusia Agar manusia Itu bisa punya hubungan yang erat dengan Tuhan Dan Saudara Firman Tuhan berkata Ketika manusia jatuh ke dalam dosa Lalu apa yang terjadi Tuhan turun dari sorga Datang ke dunia Untuk menebus dosa manusia Agar bukan hanya manusia Tidak binasa masuk neraka Tetapi agar hubungan itu bisa dipulihkan Hubungan antara manusia dengan Tuhan itu Agar bisa pulih kembali Kenapa Saudara Sampai Tuhan sendiri mau turun dari sorga ke dunia ini Karena hubungan Kasih yang ada antara Saudara dengan saya Itu begitu berharga Hubungan yang membuat kita bisa berkata Memanggil Tuhan Ya Abah Ya Bapak Saudara Oleh karena itulah Keintiman menjadi salah satu value Di dalam gereja ini Karena kita menyadari Hubungan yang erat dengan Tuhan Hubungan di dasari bukan dagang Tapi hubungan di dasari oleh kasih Seringkali saya ajarkan Kepada jemaat di tempat ini Saudara ketika kita datang sama Tuhan Jangan kita datang itu seperti orang pengen dagang Pengen mendapatkan sesuatu Tetapi datanglah dengan hati yang mencintai Tuhan Ketika Saudara datang memuji menyembah Tuhan Datanglah dengan hati yang mengasih Tuhan Datang dengan kekaguman kepada Tuhan Datang untuk membawa pujian kepada Tuhan Datang untuk meninggikan Tuhan Datang dengan hati untuk menyenangkan hati Tuhan Ketika setiap kali kita datang ibadah Datang ke gereja Jangan cuma sekedar nyanyi Masih ingat Saudara Seringkali saya ajarkan itu Kenapa? Karena saya mau ajak untuk setiap kita menyadari Bahwa yang terpenting bukan harta Di dalam kehidupan kita Yang terpenting bukan uang Yang terpenting bukan kedudukan Tapi yang terpenting adalah Apa yang berharga buat Tuhan Itu berharga buat kita Yaitu hubungan yang dalam Hubungan yang mencintai Tuhan Saudara Tuhan mau kita punya itu Dan Tuhan ingatkan kita Jangan pernah jual hubungan yang dalam Hubungan yang kasih Antara kita dengan Tuhan Jangan pernah jual itu Dengan apapun yang kita ingin dapatkan di luar sana Jangan pernah tukarkan dengan dosa Jangan pernah tukarkan dengan segala hawa nafsu apapun Jangan pernah tukarkan Saudara Karena itu sesuatu yang berharga Tuhan mau kita memiliki itu Saudara walaupun pada akhirnya Kita ngerti Bahwa orang yang berkenan di hadapan Tuhan Orang yang datang kepada Tuhan Karena mencintai Tuhan Saudara masih ingat Esther? Saya gak panjang ceritanya Tetapi Saudara kenapa Esther? Al-Siveros bisa berkata begini Esther Apa yang kau inginkan? Apa aja setengah kerajaan pun akan aku kasih? Raja Al-Siveros Gak cuma ngomong sekali Setiap kali kalau ketemu Lihat di dalam Alkitab Berapa kali Raja berkata begitu Apa aja yang kamu pengen? Setengah kerajaan gue dikasih dah Saudara Orang yang bisa ngomong begitu Adalah orang yang bisa menemukan Ada cinta di dalam diri Esther Betul gak Saudara? Dia menemukan Esther itu datang sama dia Bukan karena ingin dapatkan harta Tapi dia tahu Raja Al-Siveros tahu Bahwa Esther datang kepada dia Datang dengan cinta Datang dengan hubungan yang penuh kasih Saudara Kita pun tahu Kita sama anak juga begitu kok Betul gak sih? Kita mengasih anak kita Ketika anak kita Kita gak minta apa-apa di hati kita Seringkali berteriakan Karena kita mencintai anak kita Kita dalam hati kita berkata gini Aduh Apa aja yang terbaik Gue akan kasih buat anak gue Karena gue sayang sama dia Betul gak Saudara? Hari ini Saudara Memang benar Ketika kita memiliki hubungan Yang intim dengan Tuhan Ada berkat yang Tuhan sediakan Maka itu Tapi Matius 6 ayat 33 Mengingatkan kita gini Hari dahulu kerajaan Dan kebenarannya Semua yang lain itu bonus Itu akan datang mengikutinya Tapi hari ini Tuhan mau ajak kita belajar Hargailah hubungan yang erat dengan Tuhan Hargailah hubungan yang penuh kasih kepada Tuhan Di atas segala-galanya Amin Saudara Kita akan rela berkata gini Sekalipun Saya gak dapatkan uang Asal hubungan saya dengan Tuhan Bisa tetap terjaga Agar saya bisa tetap bisa menyenangkan hati Tuhan Agar saya bisa tetap berkenan di hati Tuhan Sekalipun saya sakit jadi sembuhkan Sekalipun saya Doa saya gak dijawab Sekalipun saya tidak mendapatkan apa yang saya inginkan Saya akan tidak pernah tukarkan Hubungan saya dengan Tuhan Dengan apapun Saya akan tetap mencintai Tuhan Apapun yang terjadi sampai kapanpun Saya mau menyenangkan hati Tuhan Karena saya begitu mencintai Tuhan Dan cinta itu berharga di mata Tuhan Amin Saudara Terima kasih telah menonton